Guna menjaga ketahanan pangan, Yayasan Sampokong Semarang bersama pemerintah kota Semarang membagikan beras murah seharga Rp5.000 untuk 3 kg beras. Kegiatan ini diapresiasi wali kota Semarang mengingat harga beras masih tinggi. 5 ton beras yang dikemas dalam 1.600 paket beras 3 kg yang dibagikan Yayasan Sampokong Semarang bersama dengan pemerintah kota Semarang untuk mengemudi ojek online serta masyarakat kurang mampu. Paket beras 3 kg seharga Rp5.000 ini disambut antusias. Salah seorang warga mengaku beras 3 kg yang dihargai Rp5.000 ini sangat membantu kebutuhan pangan masyarakat. Ya harapan ya, semoga berlanjut, ya satu minggu sekali, kalau bisa ya satu minggu sekali bisa terus merenggalkan keberan. Tebus beras murah yang digelar Yayasan Sampokong berkolaborasi dengan instansi terkait diharapkan dapat membantu menurunkan harga beras. Pasalnya, kondisi banjir yang terjadi di wilayah Demak dan Grobogan menyebabkan harga beras masih tinggi. Kita tahu beras ini kan masih kondisinya masih relatif harganya di atas harga eceran gitu ya, tinggi gitu. Apalagi ini teman-teman tahu bahwa di Demak, Grobogan yang mestinya juga panen ini terjadi banjir tentunya akan mempengaruhi juga suplai terhadap beras. Sehingga diharapkan dengan ada bantuan ini ada 1.600 kepala keluarga istilahnya ya yang bisa terbantu apalagi kalau 3 kg. Dan saya juga berkesan pada masyarakat ngeman-ngeman lah beras itu. Jadi kalau pasak secukupnya, jangan dibuang, mengingat harga beras ini juga belum turun lagi dan bisa bermanfaat untuk lebih lama lagi. Ya, satu memang kita paham bahwa ini sedang dalam kondisi Ramadan dan ini memang kita salah satu bentuk toleransi kita dan kita melakukan ini sebenarnya sudah sering. Tadi kita juga bulan lalu juga melakukan hal yang sama di tempat kita. Nah ini buat kita karena di momen yang tepat dan beras sedang langka, karena itu kami membantu untuk menyediakan beras dengan harga yang sangat murah atau sangat terjangkau. Lebih lanjut, Wali Kota Semarang menambahkan kegiatan pasar murah yang dilakukan semua unsur di Kota Semarang diharapkan dapat menurunkan harga sembako jelang lebaran. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!